Halo sahabat rumah belajar, bertemu lagi dengan Kak Rizal dalam mata pelajaran kimia, kimia asik dan menyenangkan. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah memahami pengertian dari ilmu kimia dan mengetahui peran ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat rumah belajar, kali ini kita akan berkenalan dengan ilmu kimia. Apa yang terbayangkan di benak kalian ketika mendengar kata kimia? Pasti ada yang berpikiran langsung ke kimia itu bahan-bahan yang berbahaya. Sebenarnya, kimia itu tidak identik dengan bahan-bahan yang berbahaya. Tidak percaya? Simak video berikut ini. Ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari Dalam garam dapur, terdapat natrium klorida atau NaCl Di dalam cet dan pernis, mengandung titanium oksida Dalam nikmatnya kopi, mengandung kafein Dalam asamnya cuka, terdapat mengandung asam asetat Di dalam sabun mandi yang sering kita pakai, mengandung kalium hidroksida Untuk menjernihkan air, kita biasa menggunakan tawas Dalam pasta gigi, mengandung natrium florida Dalam deterjen, mengandung natrium tri-polyphosfat Dan obat sakit lambung atau obat mah, mengandung magnesium hidroksida Obat kulit atau jerawat, ada asam salisilat Dalam pembersih lantai, biasa mengandung asam klorida Dalam minuman berkarbonasi, mengandung karbon dioksida Dalam sampo, terdapat natrium lauryl sulfate Dalam obat menghilang rasa sakit atau aspirin Dan dalam soda kue, mengandung pengembang natrium karbonat Dalam vitamin C, mengandung asam asekorbat Dan di dalam pupuk tanaman, mengandung amonia Bagaimana sahabat rumah belajar? Kimia itu sangat bermanfaat bukan? Dalam kehidupan kita sehari-hari Nah, sudah pada tahu belum apa itu ilmu kimia? Apa bedanya dengan ilmu-ilmu yang lain? Kalau ilmu biologi mempelajari tentang makhluk hidup Fisika mempelajari tentang fisik dari suatu benda Nah, kalau ilmu kimia itu adalah ilmu yang mempelajari tentang Sesunan dan struktur dari suatu materi Sifat dari suatu materi Perubahan dari suatu materi Sampai ke energi yang menyertai dari perubahan materi tersebut Apakah kalian tahu apakah itu ilmu kimia? Kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang susunan, struktur, sifat, perubahan Serta energi yang menyertai perubahan suatu materi Lalu, apa manfaat kita mempelajari ilmu kimia? Jadi, memahami ilmu kimia merupakan tugas wajib kita Karena kimia memiliki manfaat untuk kehidupan kita sehari-hari Tahukah kalian bahwa ilmu kimia dikenal sebagai pusat ilmu sains atau central sciences Sebab, ilmu kimia adalah ilmu yang istimewa Dimana ilmu kimia menjiwai semua ilmu sains Tidak ada ilmu sains yang berdiri sendiri tanpa bergantung pada ilmu kimia Tahukah kalian kalau semua profesi sangat bergantung dengan ilmu kimia Seperti polisi, dokter, petani, dan tenaga kesehatan Di bidang farmasi misalnya Ilmu kimia digunakan untuk identifikasi obat, peracikan sederhana obat, dan pemberian obat pada pasien Pada proses pengenceran atau pemicinan obat Merupakan tahapan yang harus dilakukan untuk meningkatkan keakuratan tekaran obat dalam resep Disebabkan tekaran obat harus kurang dari 50 mg Sahabat rumah belajar Di tengah pandemi COVID-19 seperti sekarang ini Ilmu kimia sangat dibutuhkan Sabun yang kita gunakan untuk mencuci tangan Hensinitizer sampai disinfektan Itu diperoleh dari ilmu kimia Bahkan untuk mencari vaksin dari virus ini Para peneliti sangat membutuhkan yang namanya ilmu kimia Dibutuhkan pengetahuan tentang struktur dan sifat dari virus Sehingga kita bisa mencari zat yang mampu untuk melemahkan bahkan membunuh virus tersebut Bagaimana sahabat rumah belajar Kimia itu sangat bermanfaat bukan untuk kehidupan kita sehari-hari Mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki Dari kita bangun tidur sampai tidur lagi Kita tidak pernah terlepas dari yang namanya kimia Semoga dengan pembelajaran kali ini Kalian lebih semangat lagi belajar kimia ya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya